Intro Salam Oras, Selamat Pagi, Salam Sukacita untuk kita semua saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Terima kasih kepada Tuhan kita yang memberikan kita kesehatan, sukacita Hingga pada pagi hari ini Tuhan mempertemukan kita kembali dalam Ernungan Harian Logos di HKBP Limoh Dalam edisi hari ini pada hari Senin tanggal 19 September tahun 2022 Firman Tuhan yang menjadi bekal penyemangat untuk kita semua dalam melaksanakan aktivitas kita pada hari ini Diambil dari Masmur 22 ayat 23 Demikian firman Tuhan Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah Demikian ayat firman Tuhan pada kita hari ini Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tentu dalam kehidupan kita sehari-hari Kita tanpa kita sadari kita kadang sering mengeluh atau kadang bersungut-sungut Karena segala sesuatunya berjalan tidak sesuai dengan harapan kita Pada saat perjalanan menuju tempat kerja atau tempat usaha kita terjadi kemacetan Atau mungkin kadang kondisi kesehatan kita lagi menurun Kondisi perekonomian kita juga lagi tidak baik Semuanya itu segala pergumulan itu pasti dan ada kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari Melalui nas firman Tuhan pada hari ini Firman Tuhan mengajar kita untuk selalu mengucap syukur Memuji Tuhan Kita agar selalu memasurkan nama Tuhan Kapanpun dan dimanapun kita berada Di tengah keluarga, di tengah jemaat kita Tuhan meminta Tuhan mengajak kita Agar kita selalu memasurkan namanya Memuji dan memuliakan nama Tuhan Kita bersaksi, berkoinonya Bahwa hanya Tuhan Dan Tuhan saja yang layak kita puji Yang kita sembah dalam kehidupan kita sehari-hari Melalui nas ini demikian juga apa yang dialami oleh Pemasmur Raja Daud Begitu mengalami banyak tekanan Banyak cobaan, banyak tantangan dalam hidupnya Segala pergumulan yang ada dalam perjalanan hidup Raja Daud Dia selalu berpegang teguh Dia selalu berserah kepada Tuhan Bahwa hanya Tuhan sajalah yang menjadi sumber kekuatan Sumber keselamatan dia dalam menjalani kehidupan dia Dalam menghadapi segala pergumulan dia Melalui nas ini, saudara aku terkasih Tuhan meminta Agar memuji dan memasurkan nama Tuhan itu Dapat kita lakukan kapanpun Dimanapun kita berada Di tengah ibadah kita Di gereja, di rumah, di lingkungan Agar kita senantiasa tetap mensyukuri Bermasmur, bernyanyi Membaca firman Tuhan Dan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Di tengah-tengah pergumulan kita Perjalanan hidup kita sehari-hari Tentu akan kita rasakan Bahwa penyertaan Tuhan Tidak pernah meninggalkan hidup kita Kita percaya Bersama Tuhan Yesus Kristus Segalanya dapat kita jalani Karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus telah menjadi sumber pengharapan kita Dalam kehidupan kita Nas ini juga mengingatkan kita Saudara aku terkasih Bahwa seharusnya kita mengungkapkan Segala pergumulan hati kita kepada Tuhan Bahwa segala apa yang terjadi Dari dalam hidup kita ini Dari waktu lalu Saat ini dan masa ke depannya Hanya pernyataan Tuhan saja Yang akan menjadi memilih arah hidup kita Kita yakin dan percaya Memuji dan memuliakan Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus Yang selalu kita banggakan Yang selalu kita puji dalam kehidupan kita Menjadi sumber kekuatan kita Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari Saudara aku terkasih dalam Yesus Kristus Ada pertanyaan Kapan terakhir kalinya kita memuji dan memusurkan nama Tuhan Iya Saudara aku terkasih Tuhan mengingatkan Meminta kepada kita semua Agar memuji dan memusurkan nama Tuhan Menyembah Tuhan kita Hendaknya tidak pernah dibatasi oleh sesuatu Sesuatu keadaan Yang mungkin disaat kita senang Kita memuji Tuhan Disaat kita susah Disaat kita sedih Kita lupa memuji Tuhan Bukan itu saudara aku yang diminta oleh Tuhan kepada kita Melalui das ini Mari saudara aku terkasih Kita belajar dari Raja Daud Yang senantiasa menyerahkan Hidup dan perjalanan hidup dia kepada Tuhan Perjalanan hidupnya Bahwa hanya kepada Tuhan sajalah Kita patut menyembah Kita memusurkan nama Tuhan Di dalam kehidupan kita Saudara aku terkasih Begitu juga dalam hidup kita saat ini Kepada Tuhan Yesus Kristus lah kita berserah Kita selalu memuji Tuhan Kita selalu memusurkan namanya Dalam kegiatan kita sehari-hari Di keluarga Di tengah-tengah jemaat Dimanapun kita berada Kiranya hanya nama Tuhan saja Yang dipermuliakan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Kita berdoa Segala puji dan syukur kami Kami kesempatan dapat bersekutu dengan-Mu Untuk selalu mengucap syukur Karena kasih anugerah keselamatan dari Tuhan sajalah Yang menjadi penopang dalam kehidupan kami Tuhan Allah Bapak berkati seluruh jemaat-Mu Bersama Tuhan Segala perjalanan hidup kami ini Dapat kami lalui dalam sukacita Berkati gereja-Mu dalam setiap pelayanan kami Tuhan Di tengah-tengah gereja Di tengah lingkungan Dimanapun kami berada Kiranya hanya namamu saja Yang dipermuliakan Dalam setiap pelayanan kami Berkati bangsa dan negara kami Berikan kebijaksanaan kepada pemerintah kami Agar memberikan kebijakan yang terbaik Untuk seluruh rakyat di tengah bangsa kami ini Untuk keceteraan Dan kemajuan bangsa dan negara kami ke depannya Terima kasih Bapak yang baik Hanya kepada-Mu kami berserah dan memohon Ampuni kami dari segala dosa dan penelenggaran kami Agar tidak terhalang berkat Yang akan Tuhan berikan kepada kami Hanya di dalam nama putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Saudara kuterkasih Tuhan Yesus memberkati kita Dalam setiap aktivitas kita Pada hari ini Tetap semangat Kita menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita Salam Tuhan dan Juru selamat menikmati